Oke guys kembali lagi bersama gue di channel Arizal dan ya pada kesempatan kali ini gue akan bermain game yang bernama Deadhead zombie warfare guys dan ya karena pada video sebelumnya ada seseorang yang komentar Bang saran item buat juggernaut dong dan ya oke pada kesempatan kali ini gue akan apa tuh namanya memberikan saran alias rekomendasi item ya mungkin yang mungkin bagus menurut saya guys Oke jadi mari kita bahas itemnya guys Oke dan ini juggernaut saya dan ini masih level 1 guys belum gua upgrade level 0 malahan ya belum mencapai level 1 ya dan oke untuk apa tuh namanya fondasi dasarnya gua menggunakan set bonus hitman yang dimana hitman dan ini memiliki bonus jika HP dari karakter kita dibawah 70% maka karakter kita akan mendapatkan damage critical tambahan sebanyak 30% dan oke untuk item pertama adalah cocktail yaitu gua ngincer health-nya biar enggak terlalu lempek amat dan apa tuh namanya dan usahain juga ada apa tuh namanya ada bonus critical chance sama critical damage kalau gagah ada juga gagah apa-apa jika ada salah satu juga gagah apa-apa dan ya oke mari kita lanjutkan nah untuk item yang kedua adalah karampit yang dimana dia menambahkan melee damage dan critical chance ya critical chance nya cuma 1,5 sih gagah apa-apa karena buat critical chance nya ada adalah nanti item buat nambahnya biar lebih banyak ya dan oke untuk item ketiga gua menggunakan ini gold watch tapi ini setnya gantian gentleman ya kagak termasuk hitman tapi cuma gua buat tambah-tambahin aja soalnya disini ada ini critical damage gua juga perlu critical damage dan ini nambah 29 lumayan lumayan dan untuk item yang keempat gua apa tuh namanya ngincernya makin memiliki peluang besar untuk memperform alias apa tuh namanya melakukan critical attack ya oke jadi seperti itulah ya kurang lebihnya dan untuk semuanya jika di total gua memiliki critical chance sebanyak 53 banyak itu main banyak ya dan critical damage sebanyak 67% nah oke dan oke mungkin gua bakalan main di lokasi ketujuh di level 117 kalau nggak salah yang dimana itu hard ya apa tuh namanya difficulty nya hard dan oke biar gak kelamaan langsung gua skip di misi 117 nya guys nah oke kita sudah sampai di misi 117 di lokasi ketujuh dan ya gua saranan saranan gua saranin sih kalau pakai juggernaut itu pas ada keroyokan gitu ya ya terserah sih tuh nah oke dan disini ada zombie kecil-kecil mari kita ratain pakai mekanik dulu nah karena kalau juggernaut nggak nuntut itu guys karena gimana ya agak lama dia nyerangnya cuman kalau pas keroyokan waduh tuh mantep sih ini jadi si juggernaut apalagi pas critical wuhh mantep dah oke mari kita wih kita support langsung dapat yang bagus dong ada kuning-kuningnya di atas oke lihat ini oke criticalnya mana oke mantep ya seperti itulah kurang lebihnya ya nah enak kalau gitu ya kalau apa itu namanya kalau pas keroyokan yang musuhnya wih enak nah itu tuh pasifnya sudah mulai nyala jadi critical damage nya juga nambah waduh mantep itu critical damage nambah dan sering critical attack jadi makin enak lah awas waduh ini ini harus pakai mekanik ya ya seperti itulah guys kurang lebihnya oke dan di belakang masih ada zombie itu zombie yang dorong-dorong itu ya kepalanya besar waduh nice awas hati-hati wih foto yang meledak oh juggernaut mungkin dan enaknya juggernaut sih itu ya kalau dia terkalahkan dia gagak jadi zombie alias meledak ya jadi ya lumayan lah tapi kalau deket tim waduh ya seperti itulah kalian pasti udah tahu ya kayak grinder jika apa yang sama yang deket tim saat meledak ya waduh perasaan kalian ya seperti itulah ya waduh mungkin kita bisa cover jangan juggernaut mulu sepertinya agak sulit kalau juggernaut mulu wih meledak semua waduh habis juggernaut gua ya oke mari kita spawn lagi dan iya pakai ini biar medkitnya kok disono sih medkitnya waduh waduh enggak betul itu Ayo juggernaut waduh kena priest dia wih Aduh berbakar juggernaut gara-gara si itu siapa si bukan ranger siapa itu namanya grinder ya hampir lupa gua ama namanya ayo kawan-kawan badewits akan segera datang tapi kagak apa-apa soalnya gua masih ada mekanik enaklah kalau mekanik buat keroyokan gitu ya 4 detik 3 detik okelah nggak papa nggak usah takut santuy aja nah oke dikit lagi dan BEM hancur pengalangnya oke mantep iya meskipun coba dapat dua bintang sih tapi ya agak apa-apa ya kurang lebihnya seperti itu sih buat apa tuh namanya rekomendasi gua ya buat item si juggernaut tapi kalau kalian ada eh apa tuh namanya mungkin ada masukan atau rekomendasi dari kalian ya bolehlah tulis di kolom komentar ya dan ya aku lagi segini aja video untuk episode kali ini mohon maaf jika apa tuh namanya ada kesalahan dalam apa tuh namanya pengucapan atau apapun itu ya gua minta maaf dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati